Sinar dan udara di pagi hari membangkitkan semangatku Dan tak lupa ku kenakan masker untuk menjalani hari-hariku Stay safe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan nama saya Haragila Elihanifa Saya tinggal di RW16 Desa Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang Nah, di RW16 Desa Sekarpuro ini terdapat posyaju, napangan belakang, belakang, dan gazegu untuk bersantai ria Nah, pagi anjara ini saya mengajak sahabat semua untuk menghirup udara pagi Sambil berolahraga Dan berwisata melihat indahnya desaku tercinta Yaitu Desa Sekarpuro Luas wilayah Desa Sekarpuro sekitar 200,02 hektare Terdiri dari persawahan 70 hektare Permukiman 115 hektare Tanah kas desa 5 hektare Dan lain-lain 10,02 hektare Sekitar 26% mata pencarian penduduk desa Sekarpuro berada pada sektor pertanian Jumlah penduduk desa Sekarpuro 12.856 jiwa Terdiri dari 6.045 laki-laki dan 6.011 perempuan Desa Sekarpuro memiliki 7 penduduk Yaitu Dukuh Fiatan, Dukuh Gengol, Dukuh Tanjaraan, Dukuh Madi Purolor, Dukuh Sekaran, Dukuh Sao Jajar 2A, dan Dukuh Sao Jajar 2B Pada pembangunan proyek Jalan Tolu Malang Pandaan Telah ditemukan situs kebakala yaitu Situs Sekaran Yang terletak di desa Sekarpuro, Dusun Sekaran Situs Sekaran merupakan bangunan suci pada masa Ramaja Pahit Yang dibangun oleh Sri Rangga atau dikenal dengan Ken Arok Penemuan situs perubakala berupa berbeda-beda perubakala Perlumpahan batu batang uno dan masih tampak bentuk struktur bangunan Tak kalah menariknya, pengembangan kampung-kampung di desa Sekarpuro mulai digalakkan Seperti kampung tangguh Kampung tangguh ini diharapkan jadi kampung mandiri, disiplin, dan senantiasa menjaga protokol kesehatan Harga kampung tangguh yang dibantu oleh perangkat desa serta babinsa setempat bersama mengembangkan kampung tersebut Salah satu produk unggulan desa Sekarpuro adalah produksi tempe kacang Yuk kita lihat ke dalam seperti apa produksi tempe kacangnya Nah produksi tempe kacang ini digerakkan melalui UMKM dibantu perangkat desa setempat Nah guys ini tempenya masih belum jadi Masih diproses dulu guys Terima kasih